Terima kasih insal media sudah menunggu, jadi hari ini kita sudah melaksanakan serang terima kasat dari saya kepada Jenderal TNI Moduli Semajutak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama saya menjadi kasat. Dan selanjutnya saya akan berdinas di Panglima TNI, Ronda Restinya. Terima kasih. Panglima TNI, Ronda Restinya. Saya wakasat satu bulan, tapi beliau wakasat hampir dua tahun, jadi sangatlah mengetahui mengenai seluk-beluk di Angkatan Darat ini. Saya sudah berapa hari mendapatkan arahan dari beliau, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan minimal, bisa sebaik seperti beliau pada saat melaksanakan tugas. Banyaklah, kita banyak evaluasi tentang penugasan, penyiapan pasukan dan juga tentang bagaimana cara-cara kita membantu masyarakat dan lain sebagainya. Nanti kalau di detailin satu-satu bisa satu jam nanti di sini. Jadi intinya memang membantu masyarakat, bagaimana kita menyiapkan tugas pokok kita untuk lebih siap lagi. Pak TNI, Ronda Restinya, untuk Pak Panglima kemarin menyerahkan bisalah kasat kepada Pak Maruli itu, mungkin bisa dibahas isinya apa saja. Kemudian untuk doktrin berperangan TNI-RD, Pak Maruli kemarin Pak Adus mengakui rencana untuk mengubah atau merevisi doktrin berperangan TNI-RD. Mungkin Pak Maruli akan juga mengubah itu, apa setuju dengan mengubah itu. Kemudian untuk jajarannya dengan Kodik Latak, sementara jabatan polsi dan Kodik Latak sekarang masih kosong, Pak. Kemudian menurut Ildo yang terakhir mungkin regenerasi TNI-RD, Pak. Pak Maruli nanti akan melupin para senior yang masih ada akun yang angkatan dengan situ, bagaimana cara mengapasinya untuk regenerasi berjalan mulus, Pak? Baik, sesuai PC dan misi saya, yaitu TNI yang profesional, tentunya kita harus well fight. Alhamdulillah dua hari yang lalu saya mengikuti ratas dengan Bapak Presiden, diikuti oleh Menteri Keuangan, kemudian Bapak Penas, Menteri BUMN, dan Kapolri. Saya menyampaikan bahwa uang lopauk prajurit itu masih di bawah standar Rp. 88.000. Kalau dibandingkan dengan Polri itu sangat jauh, Polri sudah Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000. Sehingga saya sampaikan dan beliau menyetujui. Jadi ada waktu sebelum tahun 2024 mudah-mudahan terrealisasi untuk WLP prajurit bisa disamakan dengan Polri. Itu yang pertama, kemudian tentang doktrin. Tadi memang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita doktrin harus diikuti dengan pengembangan lingkungan strategis yang ada. 10 tahun yang lalu mungkin bertempurnya seperti itu. Sekarang bertempurnya, kalau rekan-rekan lihat pertempuran di Ukraine, di Palestine itu kita sudah menggunakan cyber drone. Dan nanti juga kita akan membuat satuan atau mengoptimalkan satuan cyber yang sudah ada. Kemudian juga kita akan mengoptimalkan juga satuan drone. Tentunya kita akan menggandeng peinhan yang ada di dalam negeri, contohnya PT LEN. Jadi kita akan TOT, TOK dengan negara lain. Sehingga pasukan standarisasinya kita tingkatkan untuk mempunyai kapabilitas di bidang cyber drone, kemudian alutsistanya juga kita akan kita tingkatkan juga. Pertanyaan pertama tadi sudah sangat jelas ya, perubahan-perubahan itu memang kita harus terus update. Yang kedua tadi tentang jabatan, ya pasti akan segera kita lengkapi. Itu memang memerlukan waktu saja karena kesibukan beliau dan juga saya belum bisa menentukan sehingga agak mundur-mundur, jadi tidak ada masalah. Terus yang terakhir tadi mengenai senioritas, itu biasa karena kami juga sudah mulai dari dan rem ada senior, yang penting komunikasi yang baik. Jadi tradisi senioritas di kita ini mungkin angkat TN tentara di dunia ini cuma kita yang lebih sangat kuat. Tetapi letaknya kekuatan kita terjadi di situ. Jadi bukan berarti senior kita tidak bisa diperintah, itu sudah tatanan yang sudah berjalan. Dan saya sudah kerjakan sekian lama, saya dikorem, dikodam, kasdam, postrat, ya semua baik-baik saja. Semua berjalan baik. Terima kasih. 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 Terima kasih.